LDI News Network atau LANS merupakan kantor berita resmi DPP LDI. Kantor berita ini didirikan pada 10 November 2013 di bawah koordinasi Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM. Kelompok atau kogjak tersebut membantu dan distribusikan dan bertukar berita dengan LANS di tingkat DPW dan DPD. Berikut penjelasan Ketua Departemen KIM DPP LDI, Ludi Cahyana, mengenai LANS dan kursus jurnalistik yang dilaksanakan DPP LDI. Pelatihan jurnalistik ini adalah produk Departemen Komunikasi Informasi Media Masa DPP LDI. Nah, KIM itu mempunyai pokja namanya LANS LDI News Network. LANS itu kantor berita resminya DPP LDI. Jadi, tugas kami di KIM itu membina supaya LANS terus tumbuh, terus berkembang, baik dari sisi SDM maupun peralatan bilma'ruf tentunya, karena kami bukan korporasi ya, kami ya ini ya ormas, ormas Islam gitu. Jadi, dengan alat apa namanya, yang ada kita bisa berbuat yang lebih baik gitu. Dan yang pasti, LDI TV, LDI.org.id, atau kru pemberitaan LDI itu harus tetap terjaga gitu ya. Itu adalah kontinuitas, itulah mengapa kami tiap 2 tahun sekali membuat pelatihan jurnalistik. Kalau untuk yang offline, yang datang ke DPP LDI, ada 15 orang, itu dari Jabodetabek. Sementara, yang dari luar kota atau dari luar pulau Jawa, itu ada dari Kalimantan Timur, ada dari Jambi, ada dari Padang, dan sebagainya. Ada yang dari Jawa Timur juga gitu. Karena kami belajar dari yang lalu, yang angkatan ketiga itu, pelatihan cuma 2 hari. Nah, kami akhirnya menyiasati dengan kursus, bukan lagi workshop, tapi dengan kursus. Kursus itu ada 10 kali pertemuan, seminggu sekali. Jadi, lama kursus itu sekitar 2 bulan, 3 bulan, teori praktek. Terus, kami menggunakan sistem gugur. 2 kali nggak masuk tanpa pemberitahuan, out. Sekali nggak ngerjakan tugas, out gitu. Jadi, Alhamdulillah itu efektif. Satu, untuk kedisiplinan mereka. Yang kedua, untuk menginternalisasi apa itu lain, dan juga menciptakan persahabatan di antara mereka gitu. Dan terbukti, ketika kami bagi kelompok menjadi 3, dari 15 anak ini menjadi 3 kelompok, mereka sudah mampu membuat film pendek, membuat berita, sudah bisa gitu. Ini menarik, kenapa ada kami buat kriteria gitu. Kami belajar dari pelatihan 1, 2, 3 itu. Yaitu tadi, kalau sudah pada masanya menikah, nggak lagi amal soleh. Sudah pada masa kerjanya juga susah bergabung lagi gitu, karena waktu untuk keluarga dan pekerjaan sudah sangat mencinta waktu mereka. Maka kami buat kriteria khusus. Pertama, mereka itu menyukai profesi ini gitu. Menyukai tulis-menulis, menyukai kamera, menyukai buat film, dan menyukai sosmed, dan sebagainya. Itu supaya antara amal soleh dan hobinya itu ada kesinambungan. Kalau dari sisi antusias, mereka ya seneng, rajin di mata saya ya. Ketika saya ada di ruang kelas, mereka responsif dan sebagainya. Dan ketika diberi penugasan juga dikerjakan. Cuma yang paling penting itu antusiasme setelah pelatihan gitu. Apakah mereka masih produktif? Ataukah mereka masih, apa namanya, masih terus beramal soleh? Karena pengalaman kami juga pernah gagal gitu. Misalnya angkatan ketiga itu, malah dari 30 orang yang nyisa nggak sampai 5 gitu. Jadi yang lainnya, dan singkat banget, nggak sampai setahun udah hilang semua gitu. Nah, itu dimulai sejak 2013. Terus, lalu ada angkatan berikutnya. 2014, 2016, 2018, yang sekarang 2021 gitu. Jadi sudah ada 4 angkatan ya. Harapan kami, karena ini ilmu yang tanda putih, kalau kita belajar di luar juga lumayan biayanya, satu. Yang kedua, harapan saya yang paling terbesar adalah mereka mau bergabung, berkontribusi dalam kiprah atau dalam perjuangan LDI berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Juga, mereka juga harus menyadari betapa pentingnya 4 pilar. Karena aktivitas-aktivitas umat Islam ini, khususnya LDI, harus diinformasikan ke masyarakat umum. Saya sangat berharap kawan-kawan itu juga berkontribusi untuk memberitakan kegiatan-kegiatan LDI dalam konteks masyarakat madani. Alhamdulillahi, jazakumul khairan. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.